Ini dia tentang mengolah sampah anorganic masker sekali pakai Halo semua, kali ini saya punya tips ya Tentang ini ada limbah masker ya Kita tahu selama corona ini masker luar biasa limbahnya Karena kita semua tiap hari pakai masker Ada yang masker kan, kalau masker kalian kan bisa dicuci lagi Tapi kalau masker seperti ini sekali pakai, gimana coba? Saya membaca beberapa tips, ternyata ada kekhawatiran bahwa masker sekali pakai ini Digunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dicuci dan dijual lagi Kemudian tips yang sangat bagus saya terima adalah Masker seperti ini sebaiknya adalah bagian tengahnya dipotong Biar tidak bisa digunakan lagi Kalau sudah dipotong begini, otomatis tidak bisa digunakan lagi Mode J juga tidak bisa Ini maskernya sudah tidak bisa digunakan lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab Kemudian untuk menghemat space juga Masker seperti ini sebaiknya apa? Kita lipat Biar tidak kalau melunduk begini kan makan banyak tempat dan tidak rapi Ini bagusnya kita lipat Kita lipat ya Sampai sekecil mungkin Seperti ini Baru kita buang Dan ingat, ini termasuk sampah anorganik Jadi jangan dibuang dengan sampah organik Ingat, ini adalah sampah anorganik Ini sedikit tips dari saya Semoga bermanfaat ya Jadi kalau kita punya masker sekali pakai Tolong sebelum dibuang perhatikan dulu Dirusak atau dipotong tengahnya Biar tidak bisa digunakan kembali Kemudian juga dirapikan sampai sekecil mungkin Biar rapi tempatnya Tidak makan banyak tempat Di tempat sampah Dan ini sampah, ingat Sampah anorganik Bukan sampah organik Silahkan dipraktekan Silahkan dipraktekan